KPUD Cianjur menghihan jumlah sorat-sora pikiran pemilu Presiden Turwakil Presiden tanggal 17 April nubakal datang, anukurang tisaban dus surat-sora, kurang natai tepi ke 20.870 lambar, turnuduksak 1.170 lambar. Satu tas opat poe prak-prakan nyortir turtani lepan surat-sora di Paju Kul 500 orang Pagawe, Komisi Pemilihan Umum Daerah Cianjur menghihan surat-sora pemilu Presiden Turwakil Presiden anu jumlah surat-sora nakurang disabandus, tepika 20.875 lambar surat-sora. Lian tikitu pihak nage mangihan surat-sora nuruksak, anuniti 1.370 lambar surat-sora. Kukituna jumlah sakumna surat-sora nakurang dinadus jeng surat-sora nuruksak, ngahontal 27.205 lambar. Sejeroning gitu jumlah dus anu diesian surat-sora pemilu Presiden Turwakil Presiden netih daapan ratus lima puluh dus, anu sabandus esina 2.000 lambar surat-sora. Satu tas disortir jumlahna rea anu kurang dinasaban dusna, surat-sora nuruksak tembong pulas napeyang, kacepretan mangsi, kotor, sarta karerean anak soek turbolong kertasna. Jek Hilman, karereaan surat-sora nuruksak teh mangrupa surat-sora pemilu Presiden. Ada empat kategori, yang sobek juga ada gitu ya. Kemudian gambar tidak tercetak, itu ada gitu ya. Kemudian warnanya kurang bagus, itu tidak jelas, kotor juga ada. Tapi yang paling banyak itu yang sobek, ada 1.400an lembar lagi. Kalau yang sobek ini, Pak, diduga disini kah atau di percetakannya, Pak? Dari percetakan? Dari percetakannya. Dari setiap kemasan, kita beragam ya. Setiap dus itu yang pasti tidak selalu pas hitungannya dengan apa yang tertulis di dusnya tersebut. Pihak KPUD Cianjur Miharep, kapanggih naeta surat-sora nuruksak turtakurang tinadusnate, bisa segancang dilaporkan ke pihak KPU Pusir, turta ngajukan tambahan kakuranghanana, balukaruk saktur jumlah nakurang.